Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan memborong makanan coklat di Indomaret. Apa saja makanannya? Mari kita lihat. Ini dia makanan berupa camilan yang kalian bisa beli di Indomaret. Ini adalah semuanya rasa coklat. Mari kita coba satu persatu. Dari yang paling kanan, di sini ada Yuppie. Ini adalah Yuppie rasa coklat. Ini dia teman-teman. Wow, ada yang warna coklat ya, sama krim warna putih. Semuanya rasa coklat ya. Ini dia. Enak sekali teman-teman. Yang selanjutnya ini adalah Twister. Twister ini adalah makanan yang cukup lama teman-teman. Dulu saya waktu masih sekolah juga sering sekali makan Twister ini. Hmm, enak sekali. Rasa coklatnya terasa teman-teman. Tidak terlalu manis sekali. Cukupan ya. Ini kalau kalian makan satu kali ini membuat kalian tidak bisa berhenti. Karena enak sekali teman-teman. Hmm. Kitkat. Siapa yang tidak tahu kitkat? Ini adalah camilan coklat yang sudah lama sekali teman-teman. Dan iklannya itu dulu itu lucu-lucu. Mana pendekar golok emas? Hmm. Balutan coklat di luar ini teman-teman sangat lembut sekali. Lembut sekali dan sangat enak. Coco Crants. Ini adalah sereal yang biasanya digunakan sebagai makanan sarapan. Ini dia. Dalamnya itu seperti ini teman-teman. Ini dia. Hmm. Ini adalah sereal coklat terbaik menurut saya ya. Karena sangat renyah sekali. Bikin ketagihan. Tidak terlalu manis. Rasanya enak sekali. Astor. Siapa yang tidak tahu Astor? Ini adalah jajanan yang sangat jadul dan sangat terkenal. Karena biasanya muncul pada waktu hari raya. Hmm. Tidak berubah rasanya seperti Astor yang dulu. Hmm. Enak sekali. Dan sangat renyah. Hmm. Coki-coki. Siapa yang tidak tahu coki-coki. Ini adalah jajanan camilan sangat jadul sekali. Wow. Ini dia bentuknya. Tidak berubah. Kemasannya mirip dengan yang dulu teman-teman. Kalau ditekan ini keluar coklatnya. Lihat. Wah. Hmm. Nah sampai jatuh ya. Sayang banget. Hmm. Dan semakannya sama. Plastiknya gini teman-teman. Ditarik gini ya. Digigit. Tarik. Langsung itu melekat di langit-langit mulut. Enak sekali. Hmm. Rasa coklatnya terasa. Tidak terlalu manis. Sangat pas. Dan membuat ketagihan. Hmm. Ini ada menu baru yang saya baru tahu kemarin. Coklat popcorn. Ternyata bentuknya itu sama-sama gambarnya ya. Mirip lah ya. Hmm. Hmm. Manis. Manisnya unik sekali teman-teman. Hmm. Rasa popcornnya masih terasa. Ini benar-benar popcorn coklat yang enak teman-teman. Silver Queen. Silver Queen ini adalah coklat yang sangat legendaris. Yang biasanya digunakan sebagai hadiah. Di sini ada Silver Queen Canggi. Ini rasa green tea majal. Kira-kira seperti apa ya coklat putih itu? Apakah benar-benar putih? Saya juga penasaran sih. Kita akan buka. Wow. Ini dia teman-teman. Ternyata benar-benar coklatnya berwarna putih ya. Wah. Karena ini green tea. Di dalamnya ada coklat putihnya. Warna coklatnya menjadi warna hijau. Hmm. Coklat rasa teh. Teh hijau. Hmm. Unik sekali rasanya. Di dalamnya ada kacangnya. Kacang neti ya. Membuat rasanya semakin nikmat. Hmm. 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 Manis banget ini teman-teman. Ada sentuhan rasa susunya. Jajah. 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 Ternyata tidak semuanya warnanya coklat. Hmm. Bagian luarnya permen ini sangat halus sekali. Sangat lembut. Ketika digigit langsung coklatnya itu keluar. Dan hampir semua warnanya itu rasanya sama teman-teman. Manis sekali ini. Ini ada lagi coklat batangan. Ini pesaingnya dari Silver Queen. Saya akan coba IGP yang ini ya. Hmm. Ternyata. Lembut sekali coklatnya. Tapi bedanya dengan Silver Queen. Di dalamnya ini tidak ada kacangnya ya. Lumayan manis teman-teman. Tapi lebih manis Silver Queen. Oreo. Siapa yang nggak tahu Oreo. Ini adalah makanan legendaris. Yang biasanya makannya diputar lalu dicelupin. Ada juga ternyata yang rasa coklat. Diputar. Dijilat. Lalu dicelupin. Dijilupin ke susu. Karena nggak ada susunya langsung saja. Hmm. Enak sekali teman-teman. Sama seperti Oreo yang biasanya saya makan. Yang krimnya putih itu. Tapi rasa coklatnya ini lebih terasa. Yang coklat ini ya. Hmm. Enak sekali. Oreo ini. Beng-beng. Ini adalah Beng-beng yang ukurannya besar. Namanya adalah Beng-beng Max. Kita akan buka. Bentuknya itu serem sekali sih. Hahaha. Kayak jerawat gitu ya. Hitam-hitam. Coklat-coklat. Ada putih-putihnya gitu ya. Hmm. Enak sekali teman-teman. Hmm. Ini dia. Ini mirip dengan ini ya. Silver Queen ya. Waduh. Ternyata punyanya Oreo itu lebih lembut ya. Sampai kebuka-buka seperti ini teman-teman. Hmm. Enak sekali. Muanis. Rasa coklatnya sangat lembut. Hmm. Lembut banget. Malkis. Ini adalah Malkis Roma Rasa Coklat. Malkisnya masih kelihatan warna krim coklat seperti ini. Baru di dalamnya ini ada balutan coklatnya. Ini dia. Hmm. Renyah sekali. Coklatnya enggak terlalu manis. Enak kalau ini. Lebih enak demi mati teman-teman. Hmm. Renyah sekali. Poki-pogi-pogi. Wah. Bentuknya mirip dengan lidi. Hmm. Kalau makan poki-pogi ini lama habisnya. Karena berupa seperti lidi gini teman-teman. Hmm. Renyah sekali. Manis. Rasa coklatnya terasa. Rasanya tidak beda dengan poki-pogi yang biasanya. Tapi ini rasa coklatnya lebih terasa. Hmm. Seres. Ini adalah Mese Seres. Ini makanan pelengkap roti tawar ya biasanya. Ini biasanya tidak digunakan sebagai camilan sih teman-teman. Cuma ini dibuat campuran roti ya. Bentarnya seperti ini. Kecil-kecil. Panjang-panjang. Ini biasanya tidak buat camilan teman-teman. Tapi kalian kalau di rumah kurang kerjaan bisa sih nyamil ini. Hahaha. Kalau tidak ada makanan lagi. Oh. Ah. Hmm. Manis sekali teman-teman. Hmm. Benar-benar manis. Tidak dianjurkan untuk digunakan camilan ya. Nutella. Siapa yang tidak tahu Nutella ini adalah biasanya digunakan sebagai selai. Ini termasuk selai coklat yang paling mahal. Setahu saya ya. Wah. Coklatnya kelihatan teman-teman. Itu dia ya. Wih. Ada airnya dikit ya. Lagi-lagi Nutella ini bukan untuk camilan. Tapi kalau dicambur dengan roti ini. mengenyangkan. Tapi kalau kalian kurang kerjaan bisa dibuat camilan. Hahaha. Tidak ada lagi yang dimakan. Biasanya pakai sendok teman-teman. Aduh. Saya lupa membawa sendok. Coba ya. Pakai tangan. Ini campuran yang sangat lembut sekali. Ini dia teman-teman. Lihat. Lembut sekali ya. Hmm. Manis lembut. Rasa coklatnya. Terasa. Udah rasa kacang-kacangnya gitu ya. Ini kemarin saya salah fokus teman-teman. Ultramilk karena warnanya coklat. Ternyata ini rasa mocha. Jadi yang ini yang benar. Ini adalah Ultramilk susu rasa coklat. Yeah. Ah. Ya ampun. Harus pakai gelas teman-teman. Tenggu. Wafet Tenggu. Mengingatkan ketika saya sekolah dulu. Hmm. Rasanya renyah sekali. Tidak terlalu manis. Rasa coklatnya terasa sekali. Hmm. Wafet ini adalah wafet coklat terenak. Hmm. Sari roti. Roti sobek rasa coklat. Wah. Seperti apa bentuknya. Kita akan buka. Hmm. Rotinya ini cukup besar teman-teman. Kalau kalian makan sendirian gitu ya. Ini langsung kenyang sekali. Dibuka gini teman-teman. Gini kan ya. Ini biasanya langsung terbuka bagiannya. Hmm. Rotinya lembut. Rasa coklatnya terasa. Ini sangat mengenyangkan sekali. Sangat cocok buat kalian yang kelaparan. Cuma punya uang sedikit. Makan ini. Haha. Mana yang paling kalian sukai? Silahkan komentar di kolom komentar. Hmm. Semuanya enak-enak sekali. Dan harganya sangat terjangkau. Selamat makan. Hmm. Mantap. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!